Siapa yang tidak mengenal film Catatan Siboy? Film yang tayang perdana pada tahun 1987 tersebut, sukses menjadi role model anak muda di zamannya. Dan di tahun 2016 ini, NET TV akan siap menayangkan drama series Catatan Siboy dengan kemasan masa kini. Hadir di acara press conference, penayangan episode pertama drama series Catatan Siboy, para pemberan utamanya pun menceritakan karakter mereka masing-masing dalam drama series tersebut. Ya jadi, sebelum NET itu nge-publish Siapa Boy, dari diri gue sendiri juga, gue masih menutup-nutup itu semua. Jadi gue gak mau nge-share apapun itu yang berkaitan dengan Catatan Siboy, dan ya gue sendiri sebagai Boy itu gak gue publish gitu. Beda banget sih ya, karena gue yang sehari-hari itu kan kayak guru silat gitu. Kayak, bukan, bukan. Maksudnya gini, kalau dari segi Joker di pergaulan sih, emang Emon tidak jauh beda. Cuman kan di sini Emon tuh anak manja, anak manja dan kaya gitu kan. Nah kalau gue sih lebih di kehidupan nyata, gue kaya aja gak manja. Kalau gue jadi Kendi, Kendi itu temannya Boy, sahabatnya Boy dari kecil. Dan musuhnya Emon sih. Ya jadi kalau Nuka itu perannya di sini sebagai pacarnya si Boy, di sini itu karakternya dia cewek yang anggun, Indonesia banget, dia suka nari. Dan narinya itu nari tradisional, bukan yang dance-dance masa kini juga. Kalau di karakter Ina sendiri, aku tuh menurut aku itu tuh aku gitu. Jadi karena hampir sama, ya tetap sih, tetap harus ada perbedaannya dari Marsha. Galak-galaknya sama, ya gitu deh iseng-iseng. Menjadi drama seri seremaja masa kini, tentunya catatan si Boy yang akan tayang pada bulan September 2012 ini, memiliki kisah cerita tersendiri. Lantas apa yang membedakan serial pada catatan si Boy dengan serial lainnya? Kita itu mendatangkan garapan film, tapi tayangnya di TV gitu. Dan kita memberikan cerita-cerita yang bagus di setiap episodenya, yang bikin penonton. Itu gereget banget untuk ngikutin kisah cintanya Boy, terus persahabatan antara Boy, Kendi, Emon gitu. Terus antara si Boy sama si Ina. Bukan tugas mudah sih sebenarnya untuk mengulang legend ya. Kalau kita bisa bilang Boy itu kan legend kan, salah satu judul film legend. Jadi itu bukan tugas mudah juga sih kalau menurut kita. Jadi ya kita push sampai gak ada limitnya. Kita work hard banget disini. Kita coba mempersembahkan yang insya Allah mungkin lebih bagus, bisa lebih baik dari yang dulu. Dulu saat ini gue ngerasa cuma ada satu hal yang kurang. Ada satu tempat yang kosong di hati gue. Dan gue menunggu orang yang tepat untuk mengisi kekosongan itu. Gue Boy, dan ini catatan gue.